selamat menikmati memang mereknya itu kayaknya gue belum pernah punya jadi merek baru bagi gue hmm lalu ya udahlah besok kita pakai Indomila ya teman-teman ya kayaknya gue akan unboxing sekali gue selalu review nih sentry ya ini paket memang paling masih fresh biasanya gue kalau buka paket-paket tuh fresh-fresh semua nih ya saking freshnya kadang pencet gak ngerti nih cara pakenya dulunya apa terharus nih gue beli pakai pisau yang waktu itu gue beli tuh teman-teman buat buka paket nah teman-teman udah bisa lihat ya gue habis beli sentry Klaurus E5 ya untuk harga itu gue beli sekitar 300 ribuan ya teman-teman ya disini ditulisnya klaimnya 470 lumen ini cukup oke ya beratnya 36 gram termasuk sentry teringan ada dua lampu tapi gue pegang kotaknya sih memang jujur ya ini sih berasa ringan banget ya kotaknya teman-teman ya lalu di belakang gak ada apa-apa gak ada apa-apa gak ada apa-apa kalau dengan model setipis ini sih menurut pendapat pribadi gue ya ini sih kayak cocok untuk sentry orang kantoran lah ya oke kita akan unboxing ya ini sentry kebalik ke bawah ini oke kita lihat dapet apa aja biasa dapet buku petunjuk cara ngecasnya sih tertulisnya USB Type-C ya teman-teman ya coba kita cari spek-spek yang biasanya itu penting ya teman-teman ya nah disini teman-teman bisa dibaca gak oke jadi turbo nya 450 lumen high nya 287 lumen medium 70 lumen low nya 30 lumen oke untuk jaraknya turbo itu 32 meter sedangkan ini kayaknya ada lampu depannya itu high nya 85 lumen low nya 23 lumen oke nah jadi kita akan lihat sentrynya teman-teman ya seperti apa ya ini dia sentrynya oh dia dapet kabel TAP-C ya di belakang ini juga ya gue biasa lah gue gak pernah review sentrynya ini sih ringan banget loh gue gak nyangka ini seringan ini ringan banget 36 gram sekarang kita akan coba nyalakan tapi semua kita lihat dulu ya tuh ini ringan banget dia ada light di samping sama light di depan nih teman-teman ngecasnya disini TAP-C bisa dilihat ya teman-teman ya TAP-C oke sekarang kita akan coba nyalakan tuh dia nyalakan teman-teman dua kali klik strobo nah sekarang gue lagi bingung nih nyalakan yang disini nih gimana nih nah gue sudah ketemuin ya cara nyalakan lampu samping pertama kita nyalakan yang yang di depan dulu gue ulangi dulu ya pertama kita nyalakan lampu utama dulu untuk nyalakan sampingnya kita tahan ya tuh dia nyalakan lampu samping di klik sekali lagi high very high ada lampu klip merah biru mati nyalakan lagi nah kalau kita nyalakan ini mungkin kurang lebih sekitar 2 detik kan 3 detik begitu kita pencet tombol dia mati tuh nah sekarang kita akan akan balikkan ke lampu utama lagi ya kita tahan tuh dia ganti ke lampu utama nih mati oke tuh bisa lihat ya teman-teman ya harus E5 cukup oke sih ya simple ya bahannya materialnya juga simple kalau sama EDC25 sih beda jauh lah ya tuh ini bener-bener tipis banget loh oh ada mangkat di belakang jadi dia bisa lengket di mangkat ya untuk lampu pekerja oke makanya juga termasuk kuat tuh nah bisa lihat ya teman-teman oke teman-teman nanti tinggal ditunggu pada saat malam harinya kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari center ini ya tipis banget thank you teman-teman oke selamat menikmati gelap siapa takut selamat menikmati